Isak Tangis warnai kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ferry Farhati di kantor Kelurahan Ancol Pademangan Jakarta Utara, Jumat tanggal 30 September tahun 2022. Terlihat istri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut tersengguk-sengguk saat berada di atas podium untuk memberikan sambutan. Ferry Farhati tak kuasa menahan air mata saat mengucapkan kata perpisahan kepada ibu-ibu Tim Penggerak PKK Kelurahan Ancol. Kalian di Jakarta, karena selama lima tahun ini saya menemukan keluarga besar yang luar biasa, menciptai kami. Sepertinya enggak tahu di Jakarta Utara ini ya, setiap ada kegiatan yang terakhir atau yang awal itu di Jakarta Utara. Betul kan? Pengajian dulu waktu siapertama baru ini ya di Jakarta Utara. Kemarin penutupannya di Jakarta Utara. Jadi, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, harap dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bila ada kesalahan dan kekurangan selama kami berdua bertugas di DKI Jakarta. Banyak sekali pelajaran berharga yang sudah saya dapat. Banyak sekali semangat yang menular dari ibu-ibu semua. Dan banyak sekali pelajaran dari pertemuan ini yang merubah diri saya betul-betul. merubah bagaimana saya memandang ASN, bagaimana saya mengandang PKK, bagaimana saya memandang warga, bahwa kita semua ini bersama. Kita semua ini sama-sama mempunyai kesintaan yang luar biasa terhadap kota ini. Dan insya Allah, kita sama-sama menjaga maruah kota ini, menjaga keharmonisan kota ini, menjaga bagaimana kota ini penuh harapan untuk warganya dan menyenangkan. Untuk kunjungan ibu ketua umum PKK Provinsi Jakarta, kegiatannya ngapain aja Pak Nah, tadi Pak Nah? Ya, ini adalah kegiatan Rutsow terakhir di lima wilayah kota, satu kabupaten di Provinsi BKJ, di Dibendor, terakhir di Pulau Rancor, yang mewakili sekian pulau Rahan yang ada di Jakarta Utara. Tujuannya melakukan kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pokja-pokja yang ada di kegiatan PKK. Mudah-mudahan dengan kehadiran dugu dan jajaran, PKK Pulau Rancor dapat masukkan, menjadi motivasi yang kuat untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan di Pulau Rancor, sehingga masyarakatnya bersama-sama atau membahu, saling membangun, dan keluarga di Pulau Rancor semakin sejahtera depannya. Tadi juga acara perpisahan Pak ya, atau bagaimana Pak? Ya, kebetulan memang di kegiatan ini menjelang habisnya masa baki beliau. Terima kasih Pak Lora.